Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Senin tanggal 26 Februari 2023 Kita kembali pantau progres terbaru pengerjaan tol Padang Cicin Pagi hari ini kita akan meluncur ke kawasan Tanjung Basung 1 Ke arah Nagari Boyen ya teman Ke arah utara nantinya sekitar STA 10 sampai STA 11 dan 12 Ya seperti apa progresnya pada hari ini Apakah sudah ada peningkatan pengerjaannya Kita coba telusuri Nah ini adalah overpass di jalan sepatanjung menuju ke Tapping Ya kita akan belok kanan ya teman-teman Kita lanjut ke arah STA 11 sampai 12 nantinya Di lokasi pengerjaan versi Jumatan Kayang Nah ini teman-teman kita lihat Badan jalan disini menggunakan Tiang-tiang panjang Ya teman-teman Sebagian para pekerja sudah mulai berdatangan Sekarang jam 8 lewat 30 menit Nah ini di kanan kita ini sudah dilakukan Pengerjaan masang 8 lewat 30 menit Ya kita lanjut Dan cuaca alhamdulillah pada pagi hari ini cukup cerah sekali Dan sudah mulai panas Kita lihat teman-teman Isi progres pengerjaan tol di kawasan ini STA 10 plus 900 ya teman-teman 10 plus 900 atau kilometer 10 plus 900 Nah ini sudah dirapikan Memakai beton di tengahnya ini Kita lihat teman-teman Sudah mulai dirapikan beton pematas calurnya Dan juga Di sebelah kanan kita ini Sebelah kiri kita ini sudah rapi Sudah dipasang Ke lapangan beton Rikit manual ya teman-teman Ya kita lihat teman-teman Kiri kanannya sudah Semakin lebar ya Pengerjaan normal beton rigidnya Sebelah plus 350 Dan kiri kanan kita Kita lihat pemenangan cukup indah sekali Ada persawahan serakat Di kawasan ini sudah masuk ke Kawasan Nagari Boyan ya STA 11 plus 450 Buna? kita lihat para pekerja sudah melakukan aktivitasnya kita lihat teman-teman besi-besi untuk pangkar pemantas di kiri kita ini sudah mulai dipasang selamat menikmati nah ini depan kita ini adalah lokasi pengerjaan jembatan layang atau flight over ya dimulai dari sini di atas trafik melintasi jalan melintas padang bukit tinggi dan juga jalan rekerta api ya teman-teman kita lihat di bawah sana aktivitas para pekerja cukup banyak sekali selamat menikmati ya di ujung kita lihat teman-teman para pekerja sudah mulai aktivitas pada pagi hari ini sekitar jam 9 kurang 15 menit ya selamat menikmati 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 Cukup panjang sekali jembatan layang Teflover di kawasan STA 12 Senagali Boyan ini melintasi jalan rekretapi dan juga jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 sementara layang ini juga sudah mulai dipasang ya ya sedang dilakukan pengangkatan penyangga yang berwarna merah itu teman-teman untuk tetapkan dari pikir tirnya diangkat ke atas terima kasih oke teman-teman dan komen dan subscribe terima kasih selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati